Assalamualaikum Bapak Ibu Biasanya saya kan banyak nasihat Buat video masalah nasihat agama Kemudian juga mengenai umroh haji dan lain sebagainya Namun kali ini barangkali Bapak Ibu juga ingin tahu Keseharian saya selain nasihat agama Saya itu juga punya hobi yaitu menanam tanaman Kebetulan istri saya itu sangat-sangat senang dengan buah-buahan Nah jadi tadi itu saya sudah membelikan pohon delima Supaya apa? Supaya mungkin nanti gak usah beli lagi Jadi cari pohon yang bisa bermanfaat Jadi ditanam senang akhirnya bisa berbuah Nah itu jadi dicari barokahnya Yuk kita lihat yuk Nah ini saya tadi beli pohon delima ini Tingginya kurang lebih sekitar 2 meter ya Karena sampai ke dalam Kurang lebih 2 meter Kenapa kok langsung yang 2 meter? Supaya apa? Supaya lebih tahan untuk hidup Hasilnya ini sudah berbuah Cuman tempoh hari itu sama yang jualnya baru dipetik Jadi saya belinya sudah tidak berbuah Tapi insya Allah ini kayaknya udah besar begini gak lama Itu yang pertama Yang keduanya saya juga punya hobi miara Ya piaraan kayak di kampung Jadi biar pas apa Jadi supaya umpama Apa namanya? Sepertiga malam bunyi kadang-kadang kan Nah ini bisa membangunkan untuk Salat malam umpamanya Ini ada Burung yang warna putih Ada burung takukur Nah ini saya buatkan itu Sepasang Ini juga hasilnya sepasang Cuman karena masih baru Jadi saya sekat dulu Nanti kalau udah seneng-senengan Insya Allah nanti disatukan Nah Terus tadi juga saya Sudah pesan Buah jambu Nah kebetulan istri saya senang Dengan buah jambu apa namanya air Tapi cari yang manis Insya Allah baru datang ini Nah ini Nah tuh Jadi Ini saya Beli yang sudah berbuah Supaya apa? Nah nanti kita jelaskan di dalam ya Kita turunkan aja dulu ya Jadi Ini juga pupuknya udah disiapkan Oke Kebetulan ada lahan sedikit Jadi dimanfaatkan Supaya lebih barokah Ini pohon saya sudah beli Ada jambu Ada jambu Bangkok merah Kemudian ada delima Ada jeruk Empat macam Sementara empat macam Karena lahannya Yang gak begitu luas Ya maklum Karena di Jakarta Seperti ini ya Nah Mungkin ada yang bertanya-tanya Mengenai harganya Nah ini saya beli Ya tadi tuh Hanya empat puluh ribu Orangnya ngasih harga Empat puluh lima ribu Terus saya bilang Udah pastiin aja berapa Katanya empat puluh ribu Jadi saya beli empat puluh ribu Insya Allah ini cukup murah Jadi barangkali kan Ada bapak ibu yang senang Bisa mengira-ngira Supaya tidak kemahalan Harganya empat puluh ribu Ya Sudah berbuah Sudah berbuah Dan ini insya Allah Jambu Bangkok merah Nah kemudian ini Tadinya saya itu Aslinya carinya Cari apel Namanya apel India Cuman udah kosono kemari Itu gak dapet ya Akhirnya saya perhatikan Itu ada pohon Jambu deli Warna hijau ini Sudah berbuah Nah akhirnya saya beli Nah dia buka harga itu Tadi 350 Saya bilang ke ibunya Bu Saya sih aslinya Gak ada niat Beli pohon ini Cuman karena gak enak Ya saya orangnya gak enakan Sudah nanya-nanya Saya bilang boleh gak ya Kalau 200 ribu Dia minta 3,5 Dia bilang manggut Ya udah gak apa-apa Ya sudah akhirnya Saya ambil yang ini Ini harganya berarti Tinggi kurang lebih 2,5 meter Sudah berbunga Dan berbuah Jenisnya tadi Jambu Deli hijau Atau orang bilang katanya Jambu hijau madu Harganya 200 ribu rupiah Kemudian ini Namanya pohon delima Nah Ini pohon delima Juga sudah berbuah Hanya saja Diambil sama orangnya Harganya Tempoh hari itu Dia Buka harga itu 150 Insya Allah Atau 120 ya Akhirnya saya bilang Sudah 100 aja ya Jadi ini 100 ribu Kemudian ini Kalau ini Namanya pohon jeruk Apa bilangnya Nipis Eh jeruk Limok Jeruk limok Insya Allah Yang buat nyambel Ini Dia kemarin itu Minta 35 ribu Harganya Buka harganya Terus saya minta kurangin Katanya udah 30 aja pak Jadi ini harganya 30 ribu Insya Allah sangat murah ya Apalagi sudah berbuah Melihatnya senang sekali Insya Allah istri saya Nanti kalau pulang Insya Allah bisa Melihat ini Dia senang Nah itu Ini harganya tadi 30 Ini harganya 40 Yang ini harganya 400 Berapa tadi 100 Yang ini harganya 200 Ini hanya sebagai Masukan aja Barangkali ada Keinginan bapak ibu Yang pengen Jadi biar tahu harganya Mungkin ada ya Pohon-pohon yang lebih mahal Saya sih yang Sedang-sedang aja Yang penting bisa Ada buahnya Karena kebetulan Di keluarga sangat Senang dengan Buah-buahan Nah kata orangnya Ini sudah berbuah Nah ini buah Insya Allah nanti saya buka Nah disini juga Ketinggiannya Insya Allah ada sekitar 2 meter setengah Kurang lebih 2 meter setengah Dan sudah Ada bunga-bunganya Nah ini bakal menjadi buah Insya Allah Kenapa saya beli Yang sudah besar Pertama Keunggulannya Kalau kita beli Yang besar itu Pertama cepat berbuah Nah yang keduanya Kalau syukur-syukur Kita beli yang sudah berbuah Itu akhirnya kita tahu Jenis buahnya itu Sesuai enggak dengan Namanya Contoh misalnya ini buah Dali hijau Apakah betul ini Buahnya seperti itu ya Nanti Warnanya enggak sesuai Berarti kan Orang itu bohong Insya Allah sih Jujur orangnya Nah ini Kita lihat Oh iya ada itu Nah ada Nah ini betul nih Warnanya hijau Betul Karena ini deli hijau ya Sebentar Nah Ini Nanti saya bungkus lagi Jadi sementar Saya lihat aja Kasih lihat Nah ini Nah ini Jadi blok begitu Besar Nah Tuh ya Nah ini Jadi sudah ada Jambunya betul Ini warnanya hijau Dan insya Allah Ini jenisnya Jambu deli hijau Menurut Baca Baca di buku sih Insya Allah Ini katanya manis Jambunya Nah itu ya Kemudian saya juga Tadi beli ini Nah ini Ini Aslinya saya cari yang Kurang lebih yang 2 meter Tapi Ya Nggak nemu-nemu ya Katanya kebanyakan sih Nggak jauh dari Semeter Setengah lah Segini Nah ini saya Tadi beli yang sudah ada Jambunya Bahkan ini sudah dipetik Sama orangnya Ya besar Manis rasanya Jenisnya namanya Jambu bangkok merah Insya Allah Manis Nah Kemudian Saya juga disini Tadi ini Ini sudah saya tanem Nah ini saya beli Ini 4 jenis ini Kenapa saya beli 4 jenis Nah Menurut informasinya itu 4 pohon ini Bisa tumbuh di dataran rendah Jadi kalau kita mau Nanem pohon Diusahakan Kita harus tahu Pohon itu cocoknya di Dataran rendah Atau dataran tinggi Kalau kita misalnya Rumahnya Atau lokasinya ada Di dataran tinggi Ya kita cari pohon yang sesuai Nah itu Kemudian Di samping itu juga Dalam hal ini Karena sekeluarga itu Senang dengan buah-buahan Ya insya Allah Berarti kalau sudah berbuah itu kan Rasanya melihatnya Ya beda Walaupun di pasar Ada ya Tapi rasanya Kalau metik sendiri Nanem sendiri itu Ya Rasanya Insya Allah lain ya Lain karena apa ya Karena hasil jerih payah sendiri Insya Allah begitu Nah itu saja Bapak Ibu Mudah-mudahan ini bisa menjadi Tips ya Karena apa Kalau kita Misalnya ada suatu hobi Yang positif Insya Allah Nah itu akan membuat kita itu Tidak terlalu monoton hidupnya Nah kebetulan Saya ada lahan Tidak terlalu luas Jadi insya Allah Akan dimanfaatkan buat Nanem pohon yang Berbuah Jadi kalau nanem pohon Ini hanya sebagai Masukan saja Boleh kita itu nanem pohon Ya apa saja ya Karena memang kesukaan Orang lain-lain Cuman Memiliki kelebihan Dan kekurangan Ini menurut saya Kalau pohonnya berbuah Nah itu biasanya Ditunggu-tunggu Dari mulai Cikal bakal Kemudian nanti Nah jadi segede gini Ntar sudah besar Nah apalagi punya Bama cucu Dan sebagainya Sama-sama Ngambil itu Nuansanya berbeda Ini apa namanya Sebagai hobi saja Mudah-mudahan bisa Terinspirasi ya Bapak Ibu Untuk memiliki hobi yang positif Alhamdulillah Jazakumullahu khairo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh